Start News Start News Jendela informasi Anda Ternyata ini motivasi Fahrizao menjadi calon Bupati Mandeling Natal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita Start News hari ini kembali menjumpai Anda dengan berita seputar Sumatera Utara khususnya Bumi Gordang 9 bersama saya, Anissa Tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda Haji Fahrizao FND Nasution mengungkap latar belakang yang memotivasinya maju sebagai calon Bupati Mandeling Natal pada Pilkada 2024 Satu diantaranya dia belum melihat adanya kehadiran pemerintah yang optimal dalam membangun masyarakat Mandeling Natal menuju masyarakat yang sejahtera Fahrizao mengungkapkan motivasi itu kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan pengurus DPC Partai Gebangkitan Bangsa atau PKB Mandeling Natal di Aik Galoga, Kecamatan Penyambungan, Mandeling Natal pada Sabtu 25 Mei 2024 Fahrizao mengaku selalu mengikuti perjalanan pemerintah Kabupaten Mandeling Natal usia yang beranjak 25 tahun ini Menurut dia, sudah lima kontestasi politik melalui Pilkada Mandeling Natal yang melahirkan kepala daerah Itu sebabnya politisi bergelar Sultan Kumala Bongso Lenggam Alam ini mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah ke beberapa partai politik agar dapat berkontestasi pada Pilkada Mandeling Natal 2024 Fahrizao berani maju sebagai calon Bupati Mandeling Natal beralasan pada pengalamannya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara 2 periode serta pernah menjadi pimpinan DPRD Mandeling Natal dan komisioner KPU Mandeling Natal Kita kan beranjak 25 tahun perjalanan Kabupaten Mandeling Natal dan ini memasuki lima kali kontestasi dalam beranjak melalui Pilkada Daerah Kita mengikuti proses perjalanan pemerintahan ini Sebagai orang politisi dan pikir sosial dan juga pelang-pelang sahaja-sahaja berfungsi sebarang kesimpulan kita yang lain Belum ada keberpihakan yang totalitas dan fundamental terhadap orang lain Itu menjadi kesimpulan kita Sehingga beranjak dari perjalanan 25 tahun itu Kita belum bisa, belum dapat melihat kehadiran pemerintah dalam upaya membangun masyarakat Mandeling Natal menuju Mandilasi Jatah Kita, ya harga mati harus menjadi Bupati Agar kebijakan-kebijakan itu bisa secara totalitas Kita lakukan untuk lima tahun ke depan Dengan berbagai inovasi dan kreatif Beranjak dari pengalaman kita sebagai anggota legislator 20 di provinsi Sementara di hadapan pengurus PKB Mandeling Natal Farizal memaparkan visi-misinya Dia mengaku tidak memiliki program abstrak yang susah dirasionalkan kepada masyarakat sebagai konstituen Farizal menerangkan program pembangunan yang direncanakan telah dituangkan dalam visi-misi yang disusunnya Meluruskan kebijakan yang tidak populer itu jelas Farizal merupakan satu langkah penting dalam menuju perubahan Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan agota DPRD Sumatera Utara dari praksi Partai Hanura ini adalah alokasi dana desa Dia menilai banyak program yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat desa Untuk memastikan penganggaran dana desa efektif Dia menegaskan akan diterbitkan peraturan bupati terkait pengalokasian dana desa dengan merujuk pada peraturan kementerian terkait Dia menyebut misalnya BIMTEK sampai 6 kali dalam setahun dengan anggaran 10 juta rupiah per BIMTEK bisa dihapus Dengan meniadakan BIMTEK yang tidak benar-benar dibutuhkan desa lanjut Farizal bisa dialokasikan untuk mendukung pendidikan generasi muda masing-masing desa Di sisi lain Farizal membuka ruang untuk membuat komitmen antara dirinya sebagai bakal calon dengan partai pengusung Efektivitas anggaran yang tepat sasaran menjadi salah satu poin penting visi misi yang disampaikan Farizal Menurutnya penganggaran APBD dan dana bos masih bisa dilakukan lebih baik sehingga terlaksana sebagaimana mestinya Sementara Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Mandeling Natal Khoyruddin Fasla Siregar yang membuka acara silaturahmi bakal calon kepala daerah dengan kader ini menilai Farizal layak duduk di eksekutif sebagai kepala daerah Penilaian itu berdasarkan jejak rekam Farizal dalam perjalanan karir politik Fasla menambahkan putra daerah yang lebih paham dengan kondisi Mandeling Natal ini Atas kesediaan Farizal menghadiri undangan PKB Fasla menyampaikan ucapan terima kasih Agenda silaturahmi ini merupakan sarannya bagi bakal calon kepala daerah menyampaikan program pembangunan kepada kader PKB sehingga bisa disosialisasikan ke konstituen Farizal merupakan bakal calon kepala daerah kedua yang menghadiri acara silaturahmi ini Sebelumnya Ivan Iskander Batubara Sementara calon lain telah dijadwalkan untuk menghadiri kegiatan serupa di kantor DPC Partai Pimpinan Abdullah Muhaymin Iskander itu Reporter Sir melaporkan untuk Stat News Demikian Stat News edisi hari ini Untuk informasi selengkapnya dari Stat News Anda bisa mengaksesnya di portal berita online kami di www.statnews.co.id Saya Anissa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Wr Wb Koras Jendela informasi Anda Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati